Kata siapa game PlayStation 3 kurang bagus dan kurang menarik? Para gamers wajib coba nih game-game yang aku rekomendasiin yang satu ini. Stay tuned terus ya video ini. Gamers, sekarang kalian udah bisa langganan Google Play Pass di dunia games lho. Gerai akses keribuan game secara gratis mulai dari 30 ribuan aja. Gak hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan ekstra kuota 2GB di setiap pembelian. Langsung kunjungi website duniagames.co.id atau download aplikasinya di Play Store ya. Yup, pada pembahasan di konten udah tau belum kali ini, aku mau kasih rekomendasi ke kalian yang sebenernya game-game yang ini tuh wajib banget kalian coba. Walaupun dulunya game ini tuh kurang populer guys. Mungkin pembahasan aku kali ini bisa jadi alternatif kalian buat kalian nih yang mau main game PS3 tapi gak tau mau main apa atau dulunya kalian tuh punya PS3 terus bingung nih mau main apa. Nah ini dia rekomendasi dari aku game PS3 yang wajib kalian coba. Check it out! Yang pertama ada Heavenly Sword. Game yang satu ini merupakan game terbaik game slash and hack yang wajib kalian coba. Walaupun sebenernya game ini tuh kurang populer waktu jaman-jamannya game PS3 guys. Kunggalan Heavenly Sword tidak hanya terletak pada gameplaynya aja nih guys. Di eranya aja game ini tuh berhasil mengimplementasikan penggunaan kontrol siksa sis dengan sangat baik. Walaupun pada game lainnya pada waktu itu masih menghadapi kendala terkait kontrolnya. Yang lebih bikin game Heavenly Sword ini menjadi ajib banget yaitu pada narasinya yang diikuti karakter-karakter yang kuat dan kualitas pengisi suaranya. Adanya kualitas tinggi ini membuat game ini berhasil mengungguli sebagian besar permainan pada masa itu guys. Apalagi dengan pertimbangan harga yang cukup terjangkau pada hari ini, Heavenly Sword menjadi pilihan yang sangat layak untuk dibeli bagi para penggemar game khususnya pada PS3. Yang kedua ada Siren Blood Curse. Kalo game Siren Blood Curse ini kayaknya cocok banget deh buat kalian mainin pada malam Jumat guys. Apalagi kalo kalian lagi nyari game rekomendasi horror game PS3 nih. Soal ngomongin kualitas, game ini gak perlu diraguin lagi nih gamers. Karena game yang satu ini bisa dibilang udah berhasil menghadirkan pengalaman yang lebih menyeramkan dan lebih unggul dalam setiap aspeknya. Terutama sebagai remake dari game pertama. Tidak banyak judul game horror lain yang berhasil membuat pemain merasa ketakutan dan bikin jantung jadi duck, dick, duck. Walaupun gamenya memiliki senjata. Jadi kalo menurut aku ya, game ini menjadi salah satu game yang harus kalian coba. Apalagi kalo kalian masih punya PS3 nih guys. Yang ketiga ada Remember Me. Nah game Remember Me ini adalah salah satu yang memiliki grafis seera terbaik pada masanya konsol PS3 nih guys. Perlu kalian inget nih ya, kalo game ini sebenernya bisa dibilang game hidden jam sejati karena hampir tidak ada yang membicarakannya. Salah satu fitur unggulan dari game Remember Me ini adalah memory remixing yang tidak hanya sangat inovatif tetapi juga menjadi sorotan terbesar dari judul ini. Walaupun materi dan konsepnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, game ini punya cerita gameplay yang bagus banget loh gamers. Meskipun ada kemungkinan kamu melupakan aspek-aspek tertentu setelah selesai memainkannya, satu hal yang pasti tidak akan terlupakan adalah kehadiran soundtrack yang luar biasa dalam game ini. Yang keempat ada No More Heroes, Heroes Paradise. Walaupun game ini memiliki port secara objektif lebih rendah, tidak membuat game yang satu ini menjadi lebih buruk atau gak layak dimainin di gamers. Salah satu kelebihan yang dapat dinikmati pada game Heroes Paradise ini yaitu dukungan untuk PlayStation Move yang memberikan pengalaman bermain yang lebih memuaskan khususnya untuk permainan ini. Selain itu, game No More Heroes, Heroes Paradise menyajikan sejumlah DLC yang menarik meskipun sayangnya beberapa diantaranya telah dihapus dari daftar. Konten tambahan atau DLC ini termasuk model untuk karakter dan apartemen trafis yang memberikan nilai tambah yang cukup signifikan. Dengan peningkatan kualitas yang luar biasa, penambahan boss baru, dan adanya mini game yang menghibur, game ini memberi kesan-kesan seolah versi klasiknya telah di-remix dengan sentuhan modern yang sangat keren. Yang kelima ada Azure Sword. Game Azure Sword ini merupakan game eksperimental dari Capcom yang menjadikan game ini tuh sangat bagus nih guys pada masa eranya. Gimana enggak guys, game ini telah menciptakan nuansa bermain yang serupa dengan menjalani pengalaman anime interaktif yang sangat luar biasa loh. Azure Sword tidak hanya mampu menghibur aja nih, melainkan juga menawarkan karakter-karakter yang memikat hati dan momen-momen epic yang akan membekas dalam ingatan kalian setelah selesai memainkan game ini. Eits, tapi selain game ini sangat seru banget nih ya, ada satu isu yang perlu diperhatikan. Yups, yaitu pada bagian terakhir atau bagian 4 yang merupakan konten DLC-nya dan game ini tidak memberi tahu pemainnya tentang hal itu. Sebelum memainkan game ini, pastikan kalian mendapatkan DLC-nya karena bagian 4 benar-benar spektakuler dan merupakan ending yang hebat untuk game ini. Nah segitu dulu guys untuk konten kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga nih untuk nyalain lonceng notifikasinya ya. Aku Cima pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah!